Halo foodies, udah tau belum nih, di Bandung gak cuma ada tempat wisata aja, tapi banyak juga street food loh. Salah satu street food yang lagi ngehits di Bandung, yaitu ada di Jalan Cibadak. Disini ada berbagai macam makanan, ada makanan yang halal maupun non halal. Aku juga mau ngasih tau ke foodies beberapa contoh makanan dan minuman yang tersedia disini. Yuk disimak! Yang pertama ada bola obi. Bola obi adalah makanan khas Bandung yang terbuat dari ubi dan tepung kanji. Foodies wajib banget nih cobain kalau lagi ke Jalan Cibadak ini. Yang kedua ada kue putu pisang. Kue putu pisang ini memang berbeda dari kue putu yang lainnya, karena terbuat dari pisannya manis dan gula merah yang telah dihaluskan. Enak banget loh foodies kalau kita santap selagi masih hangat. Selain dua jajanan yang sudah aku sebutkan tadi, ada leker kue khas kota Surabaya. Kue dan Solo, kue pukis pisang keju, dan matabak yang sudah menjadi favorit bagi wisatawan disini. Bagi kalian yang pecinta makanan dengan cita rasa asin dan gurih, gak usah khawatir foodies. Disini juga tersedia kok makanan dengan cita rasa asin dan gurih. Ada seblak, dimsum, batagor, siomai, sanjaya, dan lain-lain. Disini juga terdapat pilihan minuman kok. Ada minuman yang dingin dan minuman yang fanas. Contohnya itu ada es jeruk peras dan sekoteng. Ada pun folder malam tidak jauh, yaitu Suri Duman Street yang berkonsokkan food court bagi para pecinta percuma percuma percuma. Ini menyediakan berbagai macam olahan daging bagi dan makanan non halal lainnya. Namun disini juga menyediakan kok makanan halal seperti matabak, nasi kampur, soto, sate, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Bagi foodies yang hanya ingin nyaman cantik juga ada kok cemilan disini. Seperti sandwich, jagung bakar, taso tahu, sekoteng, dan seblak. Di Sudirman Street ini terdapat banyak spot foto yang menaik dan keren. Disini biasanya ramai pada malam hari karena lampu-lampu yang ada membuat kawasan ini terasa hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!